Terima kasih bersama-sama kami dalam program Berita 5 Simpang 5 TV Melangsungkan akad pernikahan di kantor urusan agama kini tengah menjadi tren bahkan viral di sosial media Di Kudus melangsungkan pernikahan di KUA mulai diminati calon pasangan pengantin muda Seperti di KUA Kejamatan Kebua Kudus, selama bulan Januari kemarin mencatat ada 6 pasangan yang menikah di KUA Jumlah tersebut belum termasuk bulan Februari Kepala KUA Kebuk Isfa Arifin mengatakan nikah di luar KUA jumlahnya masih mendominasi Namun pada tahun 2022 kemarin 20% atau sejumlah 200 pasangan melangsungkan akad nikah di KUA Kebuk Pilihan melangsungkan akad pernikahan di KUA menurut Isfa disebabkan beberapa faktor Di antaranya biaya dan tempat yang kurang representatif Ini lebih beda Pagin ke teman-teman disini gitu Ini siapa aja yang gue Ini Ini Para Khus Beruang bagi ini Tidak 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 Ini lagi Rame Ini kan dia apa-apa namanya itu itu berapa sebenarnya iltak Tidak Tidak Bum Tidak Turit Tidak Perihatan Tidak 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 yang paling sedikit, karena tipologi KAWAS ini adalah tipologi di atas rata-rata per bulan 50.000. Kalau yang nikah di KAWAS ini, namanya berapa orang yang berapa? Yang nikah di KAWAS ini untuk nikah menyebabkan. Kita nikah di 22.000 sekitar 15% atau sekitar 200-an yang nikah gambar. Ditambahkan Isfa, sejak Januari tahun ini, jumlah pasangan yang melangsungkan akad pernikahan di wilayah kejamatan Gebok sejumlah 44 pasangan, di mana diantaranya enam melakukan akad nikah di KAWAS.